Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan kesemua Ketemu lagi kita disini Yuk kita sharing lagi Mungkin kawan-kawan ada yang belum tau ya Cara mengubah slide powerpoint menjadi portrait Biasanya kan kalau kita buka powerpoint Pasti slide-nya itu landscape ya Widescreen kalau di powerpoint Nah sekarang kita akan mengubah slide powerpoint-nya itu jadi portrait Oke yuk langsung aja kita meluncur Kita klik dulu di menu desain Lalu klik di bagian slide size Dan kita pilih custom slide size Nah akan ada tampilan seperti ini Oke disini kita bisa men-settingnya Di bagian orientation slide Kita pilih yang portrait Kemudian di bagian slide size for Nah untuk ukuran slide-nya Nah ini kan kita pakai widescreen ya kawan-kawan Kita bisa ubah sendiri ukurannya Klik yang ini Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan Mana nih ukuran slide-nya Yang akan kita gunakan Ya disini ada onscreen show 43 Letter paper Ledger paper A3 A4 B4 B5 Dan yang lain-lainnya Atau kita mau pilih yang custom Ya silahkan Nah sebagai contoh Disini kita pilih yang A4 paper Jika sudah Klik OK Nah ini untuk skala ukuran slide-nya Kita bisa pilih maximize Atau ensure fit Oke kita pilih saja yang maximize Ya kawan-kawan Slide-nya sudah berubah Jadi portrait Tinggal kita bikin slide yang baru Dan mulai membuat powerpoint presentation-nya Oke cukup Sekian dulu sharing kita hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton